Selamat pagi! Pai, hai, hai, Tuhan! Selamat pagi! Pai, hai, Tuhan! Selamat pagi! Pai, hai, Tuhan! Pai, hai, Tuhan! Dengan sebab itu, pagi hari ini saya perintahkan pada seluruh jajaran TNI dan Polri, seluruh aparat harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia untuk selalu berdiri paling depan dalam menjaga dan mengerkokoh kedaulatan NKRI kita. Dan yang paling penting, kita juga harus mampu mengatasi semua spektrum pertahanan, mulai dari konflik internal, perang asimetrik seperti guerrilla dan teror, perang proksi yang menggunakan pihak ketiga dalam peperangan, maupun perang hibrid yang menggabungkan strategi militer dan non-militer, strategi konvensional dan non-konvensional. Kedepan, tantangan kita juga semakin berat. Tantangan besar pertama adalah semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita. Jadi, kalau ada yang mempertanyakan Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan kita, bukan untuk yang lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Atas kerja keras, atas pengabdian Polri dalam memelihara keamanan, dalam memelihara ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam momentum yang baik ini, Marilah kita berdoa, semoga personil Polri yang cedera dalam tugas diberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa, semoga personil Polri yang cedera dalam menjalankan tugas mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Saya akan menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Yang pertama, terus tingkatkan kualitas SDM Polri guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Dua, kedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan yang kumanis. Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, yang mudah, dan yang cepat. Keempat, tingkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum, serta memberikan rasa adil kepada masyarakat. Terakhir, berkuat koordinasi dan kerjasama dengan TNI, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial. Terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!